Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah amalan yang memiliki banyak keutamaan yaitu Hijib Sakran Sebelum berbicara lebih jauh tentang keistimewaan dan paldilah Hijib Sakran ini Terlebih dahulu saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui pandangan para ulama dan hadis-hadis yang berkenaan tentang boleh tidaknya mengamalkan doa-doa, hijib, dan memakai ajimat dalam agama Islam Mengamalkan doa-doa, hijib, dan memakai ajimat pada dasarnya tidak lepas dari istiar atau usaha seorang hamba yang tidak lebih sebagai salah satu bentuk doa kepada Allah SWT Allah SWT sangat menganjurkan seorang hamba untuk berdoa kepadanya sebagaimana firmannya Kudu'uni astajib lagun Berdoalah kamu, nisjaya aku akan mengabulkannya untukmu Ada beberapa dalil dari haris nabi yang menjelaskan kebolehan ini Di antaranya adalah Dari Awin Malik al-Asjai Ia meruwayatkan bahwa pada zaman Zahiriah kita selalu membuat ajimat dan semacamnya Lalu kami bertanya kepada Rasulullah Bagaimana pendapatmu ya Rasul tentang hal itu? Rasul menjawab Coba tunjukkan ajimatmu itu padaku Membuat ajimat tidak apa-apa selama di dalamnya tidak terkandung ke syirikan Al-Hafidh al-Zahabi Di dalam arti Al-Nabawi Menyicir sebuah hadis Dari Abdullah bin Umar Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Apabila salah satu di antara kamu bangun tidur Maka bacalah bacaannya Artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah SWT Yang sempurna dari kemurkaan dan siksaannya Dari perbuatan gelap yang dilakukan hambanya Dari godal setan serta dari kedatangannya padaku Maka setan itu tidak akan dapat membahayakan orang tersebut Abdullah bin Umar mengajarkan bacaan tersebut kepada anak-anaknya yang balik Sedangkan yang belum balik Ia menulisnya pada secarik kertas Kemudian digantungkan di lehernya Dengan demikian Hidip atau ajimat dapat dibenarkan dalam agama Islam Memang ada hadis yang secara tekstual Mengindikasikan keharaman menggunakan ajimat Misalnya Dari Abdullah Ia berkata Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Ajimat dan pelet Adalah perbuatan syirik Mengomentari hadis ini Ibnu Hajar salah seorang pekar ilmu hadis kenamaan Serta para ulama yang lain mengatakan Keharaman yang terdapat dalam hadis itu Atau hadis yang lain Adalah apabila yang digantungkan itu tidak mengandung Al-Quran atau semisalnya Apabila yang digantungkan itu berupa zikir kepada Allah SWT Maka larangan itu tidak berlaku Karena hal itu digunakan untuk mengambil barokah Dan meminta perlindungan dengan nama Allah SWT Atau fikir kepadanya Inilah dasar kebolehan membuat dan menggunakan amalan Ijib serta ajimat Karena itulah para ulama salaf Semisal Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah juga membuat ajimat Al-Marudi berkata Seorang perempuan mengadu kepada Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal Bahwa ia selalu berlisah apabila seorang diri di rumahnya Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menulis dengan tangannya sendiri Kalimah Basmalah Surat Al-Fatihah Dan Surat Al-Falak serta An-Nas Al-Marudi juga menceritakan tentang Abu Abdillah yang menulis untuk orang yang sakit panas Kalimah Basmalah Bismillahwabillah wa Muhammad Rasulullah Surat Al-Andiyah ayat 69-70 Allahumma Rabbi Ibril dan seterusnya Abu Daud menceritakan Saya melihat ajimat yang dibungkus kulit di leher anak Abi Abdillah yang masih kecil Syekh Zakiuddin Ibn Taimiyah menulis Surat Al-Fatuh ayat 44 Dizahinya orang yang memisan atau keluar darah dari hidungnya Dan seterusnya Namun tidak semua doa-doa, idip dan ajimat dapat dibenarkan Setidaknya ada tiga ketentuan yang harus diperhatikan Yang pertama, harus menggunakan kalam Allah SWT Sifat Allah, asma Allah, ataupun sabda Rasulullah SAW Kedua, menggunakan bahasa Arab atau bahasa lain yang dapat dipahami maknanya Ketiga, tertanam keyakinan bahwa doa-doa, idip dan ajimat itu tidak dapat memberi pengaruh apapun Tapi apa yang diinginkan dapat terwujud hanya karena takdir Allah SWT Sedangkan doa dan ajimat itu hanya sebagai salah satu sebab saja Inilah beberapa pandangan para ulama dan hadis-hadis yang berkenaan tentang boleh tidaknya mengamalkan doa-doa, idip dan memakai ajimat dalam agama Islam Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menghilangkan keraguan-keraguan di hati saat memulai mengamalkannya Bismillahirrahmanirrahim Hizib Sakran Hizib Sakran ditulis dan dikarang oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Syakran Atau Habib Ali bin Abu Bakar As-Syakran Penamaan Syakran sendiri berasal dari gelar beliau, yaitu As-Syakran Beliau Habib Ali bin Abu Bakar merupakan salah satu wali yang terkenal masyur sangat mengintai Allah Beliau adalah salah satu wali besar yang memiliki banyak sekali karamah Beliau Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Syakran Adalah golongan orang-orang soleh dan terlalu taat kepada perintah Allah SWT Nasab beliau juga tersambung langsung Atau muktasil kepada Rasulullah SAW Beliau wapak ditarim pada tahun 821 Hibiria Dan Wirit Sakran adalah salah satu peninggalannya Perlu Anda ketahui Sebagian besar dari Wirit, Hizib dan doa-doa boleh diamalkan tanpa ijazah Karena isinya doa, maka setiap orang boleh berdoa dengan Wirit, Hizib atau Zikir yang ia kehendaki termasuk Hizib Sakran Namun ada beberapa Wirit atau Hizib yang memang dibuat khusus atau tidak semua orang boleh mengamalkannya Hizib Sakran merupakan cirakat bagi mereka yang ingin melindungi diri dan keluarga dari gangguan musluk lain Maka dari itu, Hizib ini boleh diamalkan untuk siapa saja Hizib Sakran bisa Anda jadikan sebagai Wirit di harian Terutama setelah solat subuh atau sebelum matahari terbit Memfaat hidib Sakran antara lain Sebagai bentuk pelindung lahir dan batin secara mutlak Dapat menumbuhkan dan mengusir makhluk gaib yang golim Dapat menjadikan Anda mampu dalam menghadapi segala persoalan hidup Dapat melindungi Anda dari segala jenis kendam, hipnotis dan lain sebagainya Dapat meningkatkan kewibawaan dan karisma Mengobati orang yang terkena santet, guna-guna dan lain-lain Hendaklah Hizib ini dibaca setiap hari pagi dan sore Atau cukup satu kali saja dalam sehari untuk pemeliharaan diri dan keluarga Berikut bacaan Hizib Sakran lengkap Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni ahtaqtu bilerbillah Tuhuhu maha cha Allah Fukuhu na ilaha illallah Bapuhu Muhammadun Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Sotokuhu na hawa wala kuwetah Inna minlahi al-ralim Al-ralim Aharaz binam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-ralim Al-ralim Malik yawmildim Iyaka nabudu Wawahiyyaka nasta'im Ahlatibrahim Al-ralim 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 100. selamat menikmati 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 demikianlah pembacaan hidup sakran semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati